selamat menikmati tentang pemanfaatan data iklim untuk pertanian topik ini merupakan bagian dari kegiatan kami berupa dosen mengabdi untuk diberikan kepada masyarakat sehingga memberikan pemahaman tentang data iklim izinkan saya memperkenalkan diri nama saya adalah Iputusanti Kayasa saya adalah dosen di Institut Pertanian Bogor Departemen Geofisika dan Meteorologi Fakultas Matematika dan IPA kegiatan-kegiatan penelitian lebih banyak pada bidang perubahan iklim dan sumber daya air serta pemodelan hidrologi menggunakan alat remote sensing dan juga sistem informasi geografi bayangkan jika kita bisa mengetahui pengaruh iklim terhadap pertanian bayangkan jika kita bisa mengetahui wilayah-wilayah yang sesuai dengan jenis tanaman tertentu bayangkan jika kita bisa mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menanam dan juga memanen bayangkan jika kita bisa mengetahui jumlah irigasi yang perlu diberikan dan jika informasi tersebut dapat diperoleh dengan mudah pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang beberapa topik terkait dengan iklim dan cuaca yang pertama kita akan membahas apa yang dimaksud dengan cuaca dan iklim kemudian manfaat informasi cuaca dan iklim bagaimana sifat data iklim nanti akan diberikan juga contoh berupa data suhu dan kelembaban analisis curah hujan evapotranspirasi dan juga neraca air cuaca dan iklim dalam kehidupan sehari-hari istilah cuaca dan iklim sering kita dengar banyak yang memahami bahwa cuaca dan iklim memiliki makna yang sama namun sesungguhnya kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda pada bagian berikutnya akan dijelaskan definisi dari cuaca dan iklim serta bagaimana manfaat data cuaca dan iklim khususnya untuk bidang pertanian cuaca merupakan nilai total dari keadaan peubah-peubah atmosfer di suatu tempat cuaca memiliki skala waktu sesaat yang menjelaskan kondisi atmosfer saat itu cuaca umumnya menjelaskan kondisi dalam skala lokal analisis data cuaca umumnya menggunakan pendekatan secara matematis berikut akan diberikan contoh data cuaca yang pertama suhu udara di wilayah SP3 Kabupaten Bulungan pada tanggal 17 Agustus 2020 adalah 25 derajat Celcius curah hujan pada hari ini pukul 8.00 di kampus IPB Darmaga adalah 20 mm kedua contoh tersebut menjelaskan tentang cuaca karena kedua contoh tersebut menjelaskan kondisi atmosfer pada saat itu contoh yang pertama menjelaskan kondisi suhu pada tanggal 17 Agustus 2020 sedangkan pada contoh kedua menjelaskan curah hujan pada hari ini pukul 8.00 di satu lokasi kita akan lihat definisi dari iklim iklim merupakan nilai sintetis bisa dalam bentuk rataan nilai maksimum nilai minimum frekuensi atau kah peluang cuaca dalam jangka panjang iklim memiliki skala waktu yang relatif panjang umumnya 20-30 tahun iklim umumnya menjelaskan kondisi dalam skala luas bisa dalam skala regional maupun skala global analisis data iklim analisis data iklim umumnya menggunakan pendekatan-pendekatan statistik menggunakan ilmu hitung peluang berikut akan diberikan contoh data iklim yang pertama suhu udara rata-rata wilayah Kalimantan adalah 25 derajat celsius yang kedua curah hujan maksimum kota Bogor adalah 100 mm kedua contoh ini menjelaskan tentang data iklim karena keduanya menggunakan data rata-rata dan juga nilai maksimum yang merupakan analisis data secara statistik contoh pertama suhu udara rata-rata diperoleh dari data dalam jangka panjang sehingga diperoleh nilai 25 derajat celsius contoh kedua curah hujan maksimum juga diperoleh dari data jangka panjang sehingga diperoleh analisis nilai maksimum 100 mm kemudian apa manfaat data cuaca data cuaca umumnya digunakan untuk kegiatan kegiatan operasional di lapang seperti penentuan waktu semai penentuan waktu tanam penentuan waktu irigasi serta kegiatan operasional di lapangan semua kegiatan operasional lapang memerlukan informasi cuaca memerlukan informasi yang terjadi saat itu sedangkan untuk data iklim umumnya digunakan untuk kegiatan perencanaan lapang seperti penentuan pola tanam musiman dan juga tahunan modifikasi iklim mikro menggunakan informasi dan kegiatan hidroponik rumah kaca mulsa ataupun irigasi tetes ataupun adaptasi iklim dengan cara menanam sesuai dengan musim ketiga contoh ini merupakan pemanfaatan data iklim karena ketiganya memerlukan informasi jangka panjang informasi nilai rataan informasi nilai maksimum dan minimum dari unsur-unsur iklim wilayah tersebut berikutnya kita akan membahas sifat data iklim bagaimana sifat data iklim berdasarkan bentuk penyajian data data iklim dibagi menjadi dua kategori yaitu data kuantitatif dan data kualitatif data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dengan alat ukur disajikan secara objektif berupa angka yang pasti dan terukur ada beberapa hal dalam data kuantitatif yang pertama diperoleh dari hasil observasi lapang data kuantitatif diperoleh dengan alat ukur data kuantitatif disajikan sejarah objektif berupa angka yang pasti dan terukur data kualitatif merupakan data yang bukan berasal dari pengamatan lapang dan juga diperoleh tanpa alat ukur yang disajikan secara subjektif tanpa angka yang pasti sehingga memiliki tingkat akurasi rendah dan tidak dapat diperbandingkan data kualitatif berbeda dengan data kuantitatif data kualitatif bukan berasal dari pengamatan lapang data kualitatif diperoleh tanpa alat ukur data kualitatif disajikan secara subjektif data kualitatif tingkat akurasinya rendah sehingga tidak dapat diperbandingkan kemudian berikutnya berdasarkan sifat data iklim dapat dikelompokkan juga menjadi dua yaitu data kontinu dan data diskontinu data kontinu adalah data yang selalu terukur setiap saat penyajiannya dalam bentuk rata-rata ataupun nilai maksimum dan minimum yang disajikan dalam grafik garis contoh data kontinu adalah data suhu dan kelembaban udara sedangkan data diskontinu adalah data yang tidak selalu terukur setiap saat penyajiannya dalam bentuk total total harian bulanan ataupun tahunan yang disajikan dalam diagram batang contoh data diskontinu adalah curah hujan dan juga evavotranspirasi selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur cuaca dan iklim yang pertama suhu udara suhu udara didefinisikan sebagai ukuran energi kinetis rata-rata pergerakan molekul suatu benda suhu udara diukur dengan termometer dalam satuan celsius reamur fahrenheit dan kelvin udara memiliki profil suhu yang menurun dengan ketinggian artinya semakin ke atas suhu udara semakin rendah udara adalah sat unik yang transparan karenanya tidak dapat dipanaskan oleh radiasi langsung tetapi melalui panas yang dipancarkan oleh bumi akibat sifat fisik unik ini suhu udara maksimum terjadi pada lag 2 jam setelah radiasi maksimum diterima oleh permukaan bumi analisis data suhu udara suhu udara dianalisis untuk mendapatkan informasi suhu udara rata-rata harian ada tiga metode yang digunakan untuk menduga suhu udara rata-rata harian berdasarkan tipe pengukuran dan data yang diperoleh yaitu yang pertama cara observasi suhu maksimum dan minimum jika kita memiliki hanya dua data berupa suhu maksimum dan minimum maka suhu rata-rata harian dihitung sama dengan suhu maksimum ditambah suhu minimum dibagi dua yang kedua cara observasi tiga kali pengukuran pagi siang dan sore jika kita memiliki tiga kali pengukuran baik pengukuran pagi siang dan sore maka suhu rata-rata harian dihitung sama dengan suhu pagi hari ditambah dua kali suhu siang hari ditambah suhu sore hari dibagi empat kemudian cara yang ketiga yaitu cara observasi 24 jam umumnya menggunakan alat ukur otomatis suhu harian dihitung dengan menjumlahkan data suhu tiap jam dibagi 24 bagaimana halnya dengan suhu tanah dan daun suhu tanah dan daun berbeda dengan suhu udara karena tanah dan daun merupakan benda padat yang suhu diperoleh dari radiasi langsung matahari sehingga suhu maksimum untuk tanah dan daun terjadi pada pukul 12 siang bersamaan dengan penerimaan radiasi maksimum ada tiga faktor yang mempengaruhi suhu tanah dan daun yaitu yang pertama adalah faktor internal berupa sifat fisik dan kimia tanah dan daun seperti warna struktur dan lain-lain kemudian yang kedua adalah faktor eksternal berupa kondisi iklim sekitar tanah dan daun kemudian yang ketiga adalah faktor topografi berupa arah lereng permukaan air tanah dan juga vegetasi unsur iklim yang kedua adalah kelembaban udara kelembaban udara didefinisikan sebagai kandungan uap air pada atmosfer pada satu lokasi dan waktu tertentu yang umumnya dinyatakan dalam persen fungsi uap air di atmosfer adalah sumber kondensasi dalam pembentukan awan dan hujan yang kedua adalah pengatur suhu udara dan panas dan yang ketiga adalah sumber energi latent kemudian yang keempat adalah pengatur laju penguapan atau evavotranspirasi apa kaitan suhu dan kelembaban dengan tanaman suhu udara adalah faktor peubah iklim yang menjadi faktor pembatas bagi distribusi tanaman dan tumbuhan alami pohon yang memiliki batang yang keras dan mampu mencapai ketinggian lebih dari 10 meter hanya mampu hidup pada kisaran suhu udara hangat 10 sampai 40 derajat celsius tanaman perdu dan gulma mampu hidup pada suhu di bawah 10 derajat celsius sedangkan kaktus dan sejenis semak mampu hidup pada suhu di atas 40 derajat celsius kelembaban udara adalah faktor yang memberikan suasana cepat atau lambat tanaman untuk tumbuh kondisi terlalu lembab mampu mempercepat tanaman tumbuh secara vegetatif namun gulma dan jamur juga akan cepat tumbuh pada kelembaban rendah tanaman dapat tumbuh normal pada kondisi air tanah yang cukup tersedia pada kondisi ini gulma dan jamur tidak dapat tumbuh sempurna sehingga menguntungkan bagi pertanian namun perlu upaya irigasi untuk menjaga agar air tanah tetap tersedia dalam jumlah cukup komponen yang ketiga yaitu curah hujan presipitasi adalah segala bentuk curahan baik dalam bentuk es salju dan air dari atmosfer ke permukaan sedangkan curah hujan adalah salah satu bentuk presipitasi ada tiga tipe presipitasi atau hujan yang umum yaitu tipe konvektif orografik dan gangguan kita lihat satu persatu hujan konvektif adalah hujan yang terbentuk dari awan yang naik akibat pemanasan permukaan hujan konvektif umumnya bersifat lokal dan terjadi pada siang atau sore hari di musim kemarau hujan orografik adalah hujan yang terjadi pada pengangkatan masa udara karena adanya pegunungan hujan ini umumnya menghasilkan hujan lebat tidak merata yang disertai dengan frekuensi kilat yang tinggi yang ketiga adalah hujan gangguan merupakan hujan yang terbentuk dari awan yang bergerak ke atas karena ada proses konvergensi siklonik ataupun front hujan gangguan ini sifatnya sangat tergantung dari faktor penyebab kejadian tersebut sebagai contoh jika proses konvergensi yang menjadi penyebab akan menghasilkan hujan yang disebut dengan hujan konvergen jika siklon yang menjadi penyebab maka menghasilkan hujan siklon sedangkan jika front menjadi penyebab maka akan dihasilkan hujan frontal apa kaitan curah hujan dengan tanaman hujan di wilayah tropis merupakan faktor pembatas bagi tanaman khususnya untuk wilayah pertanian tadah hujan musim tanam sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya hujan pada wilayah sekitar tropika seperti Sumatera dan Kalimantan termasuk juga Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki sifat hujan yang didominasi oleh musim hujan dan kemarau yang terjadi hanya 1-2 bulan pada lokasi ini bertanam padi dapat dilakukan selama 3 kali dalam setahun atau 2 kali bertanam padi dan 1 kali bertanam palawija pada wilayah tropika kering seperti NTT NTB Palu dan lain-lain pengaturan air dan pola tanam selama setahun sangat diperlukan untuk mengatasi hujan yang kurang pendekatan pertanian menggunakan metode hidroponik irigasi tetes sistem kendi bendungan dan embung sangat diperlukan sedangkan untuk wilayah yang memiliki tingkat curah hujan tinggi pendekatan drainase dan bertanam pada areal yang memiliki tinggi terentu menjadi alternatif pola pertanian baik kemudian unsur berikutnya adalah evavotranspirasi evavotranspirasi atau penguapan adalah suatu proses perubahan fase air yang terjadi di atmosfer atau alam dari bentuk cair dari air ke bentuk gas atau uap ada tiga syarat agar proses evavotranspirasi ini dapat terpenuhi yaitu yang pertama ada bahan yang diuapkan air tersedia dalam jumlah cukup yang kedua ada energi yang digunakan untuk proses penguapan energi ini umumnya bersumber dari radiasi matahari yang ketiga tekanan uap air bidang penguapan lebih besar daripada tekanan uap air pada lapisan udara di atasnya ketiga syarat ini mutlak diperlukan ketiadaan pada salah satu syarat tersebut menyebabkan proses penguapan tidak terjadi evavotranspirasi diukur dengan menggunakan pendekatan langsung pengukuran di lapang dan juga bisa menggunakan perhitungan menggunakan rumus empirik pengukuran lapang dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa panci kelas A atmometer lisimeter dan evapotranspirometer sedangkan dengan menggunakan pendekatan perhitungan dapat menggunakan pendekatan tone white pen man dan lain-lain apa kaitan evapotranspirasi dan tanaman evapotranspirasi dapat digunakan untuk menghitung kehilangan air dalam suatu lahan yang artinya evapotranspirasi menduga jumlah air yang digunakan oleh tanaman bentuk penguapan yang terjadi pada areal pertanaman adalah gabungan antara evaporasi dari lahan dan transpirasi yang terjadi pada tanaman evapotranspirasi tanaman umumnya terjadi dengan laju yang tinggi pada siang hari hal ini memicu tanaman untuk menghisap air di dalam wilayah perakaran hal ini akan menjadi pemicu dalam penyerapan unsur hara baik unsur hara mikro maupun unsur hara makro yang tersedia di dalam tanah proses evapotranspirasi yang tinggi mampu menyebabkan berkurangnya ketersediaan air dalam wilayah tertentu hal ini akan menyebabkan tanaman menjadi layu termasuk juga layu permanen sehingga perlu diperhatikan bahwa kecepatan proses evapotranspirasi sangat dipengaruhi oleh rendahnya kelembaban dan tingginya kecepatan angin contoh modifikasi iklimikro dalam upaya mengurangi kehilangan air melalui proses evapotranspirasi adalah dengan menggunakan mulsa atau dengan irigasi tetes kemudian unsur berikutnya yang akan kita bahas adalah neraca air neraca air adalah rincian masukan dan keluaran air dari suatu hamparan di permukaan bumi pada suatu periode waktu tertentu neraca air pada bidang agroklimatologi disusun berdasarkan tiga model analisis yaitu yang pertama neraca air umum neraca air umum digunakan untuk mengetahui kondisi agroklimatik terutama air secara umum yang kedua neraca air lahan neraca air lahan digunakan untuk mengetahui kondisi agroklimatik terutama dinamika kadar air tanah untuk perencanaan pola tanam yang umum kemudian yang ketiga adalah neraca air tanaman neraca air tanaman digunakan untuk mengetahui kondisi agroklimatik terutama dinamika fluktuasi kadar air tanah dan penggunaan air tanaman untuk perencanaan pertanaman pada skala kultifar analisis neraca air memerlukan data diantaranya presipitasi atau curah hujan evapotranspirasi komponen permukaan seperti runoff infiltrasi dan juga perkolasi perhitungan neraca air digunakan untuk mengetahui karakteristik agroklimat terutama dari segi ketersediaan air dan juga kondisi serta tipe iklim analisis neraca air memerlukan data dalam jangka panjang karena dipergunakan untuk menghitung frekuensi kejadian dan juga peluang kejadian pada neraca air umum perhitungan didasarkan pada informasi masukan air berupa curah hujan dan keluaran air berupa evapotranspirasi selisih antara masukan dan luaran akan digunakan untuk menghitung perubahan status kadar air tanah pada lokasi tersebut pada neraca air lahan analisis kemudian dilanjutkan dengan memperhatikan sifat dan perlakuan tanah terhadap air neto yang diperoleh dari atmosfer sehingga diperlukan data sifat fisik tanah berupa kadar air tanah atau KAT dan kapasitas lapang atau KL sedangkan kadar air tanah pada kondisi layu permanen juga diperlukan atau TLP neraca air tanaman merupakan neraca air lahan yang lebih teliti lebih efisien dalam memanfaatkan waktu dan air untuk pertanaman neraca air tanaman diperoleh dari neraca air lahan yang dikonversi menjadi neraca air dalam skala mingguan maupun harian neraca air tanaman diperoleh dengan menggunakan skala waktu data yang lebih detail neraca air tanaman diperoleh dengan menggunakan evaporasi yang lebih teliti pada skala detail nilai epapo translasi tanaman berbeda untuk beragam jenis tanaman tergantung pada koefisien tanaman tersebut untuk menghitung neraca air tanaman harus diketahui informasi jenis tanaman masing-masing tanaman memiliki koefisien tanaman yang berbeda-beda neraca air tanaman yang paling sederhana menggunakan metode tata buku seperti yang dibuat oleh tone white kemudian bagian berikutnya akan membahas apa manfaat informasi cuaca dan iklim kajian cuaca iklim yang benar akan mengubah cara pandang kita jika sebelumnya banyak yang memandang cuaca dan iklim sebagai faktor pembatas khususnya dalam pertanian maka saatnya untuk mengubah cara pandang tersebut cuaca dan iklim menjadi faktor penunjang atau sumber yang bermanfaat dalam perencanaan pelaksanaan dan pendugaan atau prediksi hasil pada berbagai kegiatan khususnya pertanian secara umum ada tiga manfaat dari informasi data cuaca dan iklim yaitu yang pertama meningkatkan kewasbadaan terhadap akibat negatif yang ditimbulkan oleh kondisi cuaca dan iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan kemudian yang kedua menyesuaikan diri atau berusaha untuk menyelenggarakan kegiatan dan usaha yang serasi dengan sifat cuaca dan iklim sehingga terhindar dari dampak buruk yang ditimbulkannya kemudian manfaat yang ketiga adalah mampu menyelenggarakan kegiatan dan usaha di bidang teknik sosial dan ekonomi dengan menerapkan teknologi pemanfaatan sumber daya cuaca dan iklim iklim merupakan sumber daya yang diperlukan dalam perencanaan pelaksanaan dan pendugaan hasil pada berbagai kegiatan khususnya bidang pertanian itulah kira-kira hal yang bisa disampaikan terkait dengan bagaimana pemanfaatan data iklim khususnya dalam bidang pertanian informasi terkait dengan data iklim bagaimana mendapatkan data cuaca dan iklim bagaimana menyajikan data cuaca dan iklim sudah dibahas pada bagian bagian sebelumnya demikian yang bisa disampaikan semoga dapat memberikan manfaat akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu atas kehadiran serta seluruh peserta sekali lagi saya ucapkan terima kasih selamat menikmati Terima kasih.